Intro Selamat datang di channel kami Kali ini saya akan menceritakan sejarah bandara Juanda Surabaya Pada saat itu, rencana pembangunan satu pangkalan udara baru Yang bertaraf internasional Sebenarnya sudah digagas sejak berdirinya Bino Penerbangan Angkatan Laut Republik Indonesia Pada tahun 1956 Namun demikian pada akhirnya agenda politik pulau yang menjadi faktor penentu realisasi program tersebut Salah satu agenda politik itu adalah perjuangan pembebasan pilihan barat Berangkat dari tujuan membangun operasi DNI dalam pembebasan pilihan barat Pemerintah menyetujui pembangunan pangkalan udara baru di sekitar Surabaya Saat itu, terdapat pilihan lokasi Antara lain, Gersik, Bandil atau Kesuruhan, dan Sedanti atau Sidoarjo Setelah dilakukan survei, akhirnya pilihan jatuh pada kecamatan Sedanti Sidoarjo Tempat ini dipilih karena selain dekat dengan Surabaya Areal tersebut memiliki tanah yang sangat luas dan datar Sehingga sangat memungkinkan untuk dibangun pangkalan udara yang besar Dan dapat diperluas lagi di kemudian hari Proyek pembangunan yang berikutnya disebut sebagai proyek baru Tersebut merupakan proyek pembangunan lapangan terbang pertama sejak Indonesia Merdeka Proyek ini bertunjuan merentikan pangkalan udara yang tersedia di Surabaya Adalah landasan udara peninggalan belakang di Moro Kremlangan dekat Pelabuhan Perang Yang sudah berada di tengah permukiman yang padat dan sulit dikembangkan Proyek baru melibatkan tiga pihak utama Yaitu tim pengawas warung disingkat TPPW sebagai perintah Indonesia Compagni The Anguiness Matic Mission disingkat sebagai CITE sebagai konsultan TPPW sebagai kontraktor Kedua perusahaan asing terakhir merupakan perusahaan asal Perancis Dalam kontrak yang berlibatkan tiga pihak tersebut Ditentukan bahwa proyek harus selesai dalam waktu 4 tahun Dari 1960 sampai 1964 Untuk membangun pangkalan udara dengan landasan pacu yang besar ini Panjang 3000 meter dan lebar 45 meter Membentukkan pembebasan lahan yang sangat luas keseluruhannya Mencapai sekitar 2400 hektare Lahan tersebut tidak hanya berbentuk tanah Tetapi juga sawah dan kawal Selain itu juga dibutuhkan pasir dan batu dalam jumlah yang besar Pasirnya digali dari kaneporo Dan batunya diambil dari salah satu sisi bukit pandaan Dan kemudian dianggut keatusan truk proyek menuju warung Jumlah pasir dan batu yang diperlukan sekitar 1.12.000 meter kubik Atau 1.800.000 ton Kolong Jumlah pasir sebanyak itu bisa digunakan untuk memperbaiki jalan Jakarta menuju surataya sepanjang 793 km Dengan lebar 5 meter dan kedalaman 30 cm Sedangkan jarak tempuh seluruh proyek bila digabungkan Adalah sekitar 25 juta kilometer Atau 600 kali keliling Dengan kegiatan proyek berlangsung siang malam Dan dukungan kerjasama dari berbagai pihak Pemerintah kota Surabaya Komando Resor Militer Atau disingkat korek Otoritas pelabuhan dan masyarakat pada umumnya Akhirnya goi tersebut dapat diselesaikan lebih cepat dari waktu yang ditentukan Pada tanggal 22 September 1963 Berarti tujuh bulan lebih cepat Bandasan tersebut sudah siap untuk digunakan Sehari kemudian Satu sorti penerbangan yang terdiri Empat pesawat Khairai Genet Al Nuri Dibawah pimpinan mayor Angkatan laut Punto Webisono Melakukan uji coba Pendaratan untuk pertama kalinya Di tengah proses Pembangunan bandara ini Sempat terjadi krisis masalah keuangan Ketika itu Bahkan pihak Batik Nolus Sempat Mengancam untuk hengkan Pendanganan masalah ini pun Sampai ke Presiden Jukarno Dan Presiden Jukarno Kemudian memberikan mandat Kepada Waperdam Pirjuanda Untuk mengatasi masalah ini Hingga proyek ini selesai Pada tanggal 15 Oktober 1963 Pirjuanda Mendarat di landasan ini Dengan menumpangi Confire 990 Untuk melakukan koordinasi Pelaksanaan proyek Pembangunan Tidak lama setelah itu Pada tanggal 7 November 1963 Pirjuanda Wafat Karena dianggap sangat berjasa Atas selesainya proyek tersebut Dan untuk menyenang jasa-jasa dia Maka pangkalan udara Maka pangkalan udara baru tersebut diberi nama Pangkalan udara Angkatan Laut Hanudal Tidak Hanudal Tidak Dan secara resmi dibuka oleh Presiden Jukarno pada tanggal 12 Agustus 1964 Selanjutnya Pangkalan udara ini digunakan sebagai pangkalan hidup Skuardong pesawat Pembom Pembom 440 Dari lapangan terbang Moraw Pengembangan Dan kurang memadai ke Juanda Namun Karena dalam pembangunannya Tidak direcanakan untuk pembangunan sipil Landal-Juanda tidak memiliki fasilitas Untuk menampung penerbangan sipil Sehingga kemudian otoritas pangkalan saat itu Berinisiatif merenovasi gudang bekas Batik Poles Untuk dijadikan terminal sementara Dan jadilah Landal-Juanda Melayani penerbangan sipil yang pengolahannya sejak 7 Desember 1981 Dilakukan oleh Direkturat Jenderal Perhubungan Utara Departemen Perhubungan RI pada 1 Januari 1985 Berung Angkasa Pura Berdasarkan Peraturan Berita No. 30 Tahun 1984 Seiring waktu berjalan Serekuensi penerbangan sipil disanapun Hingga akhirnya dibangun terminal khusus untuk melayani penerbangan sipil Dan melayani juga penerbangan internasional Pada 24 Desember 1990 Bandara Jonda ditetapkan sebagai bandara internasional Dengan peresmian terminal penerbangan internasional Terima kasih sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih sudah menonton video selanjutnya 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 Terima kasih sudah menonton video selanjutnya